Semuanya, hari ini kami dari tim kuasa hukum terpidana datang ke Baris Krim ini atas undangan penyelidik yang akan tentu saja mungkin meminta keterangan kami dan kemudian menggelar perkaranya. Nah, tentu saja ada hal yang menarik dalam hari ini adalah akan kami ajukannya satu bukti tambahan baru. Dimana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Silahkan, Teg, menghibuti bukti tambahan. Oke, baik, rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan kami hadir bertiga. Saya dengan Bang Ruli adalah mewakili kuasa hukum dari enam terpidana. Di sebelah kanan saya yang pakai batik itu ada Dr. Asido Hutabarat, Ketua PBH Pradipusat. Beliau adalah koordinator untuk kuasa hukum Dede. Jadi, rekan-rekan nanti yang berkaitan dengan Dede nanti bisa ditanyakan ke Ketua PBH Pradipusat, Dr. Asido Hutabarat. Jadi, rekan-rekan sekalian, saya berkapasitas berbicara sebagai pelapor. Karena kami berkolaborasi dengan terlapor, maka kuasa hukum terlapor juga di sini hadir. Dr. Asido Hutabarat dengan tim. Dapat kami sampaikan bahwa kali ini adalah gelar pertama ya, terkait dengan laporan kami ke Baris Krim, Mabos Pori. Terkait laporan yang mana kami juga belum dapat jelaskan, tapi kalau undangannya untuk kasus yang Dede dan Aib. Apakah nanti akan berkembang kepada LP yang lain, kami belum tahu. Habis penyelidikan, nanti kami akan beritahu lagi teman-teman, karena nanti Ketua Umum kami, Prof. Dr. Oto Hasibuan, rencananya akan hadir di sini. Belum tahu ya, bersama dengan kuasa hukum lain. Tunggu aja keterangan dari Bang Oto nanti ya, rekan-rekan tunggu ya. Buktinya kami kan sudah serahkan bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan. Dede dan Aib ya, terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede. Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Hutabarat nanti. Kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aib telah memberikan keterangan palsu atau yang tidak benar. Kan semuanya, hari ini kami dari tim kuasa hukum terpidana datang ke Baris Krim ini atas undangan penyelidik. Yang akan tentu saja mungkin meminta keterangan kami dan kemudian menggelar perkaranya. Tentu saja ada hal yang menarik dalam hari ini adalah akan kami ajukannya satu bukti tambahan baru. Di mana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Silahkan, Teg, menghibuti bukti tambahan. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan, kami hadir bertiga. Saya dengan Bang Ruli adalah mewakili kuasa hukum dari enam terpidana. Di sebelah kanan saya yang pakai batik itu ada Dr. Asido Hutabarat, ketua PBH Pradipusat. Beliau adalah koordinator untuk kuasa hukum Dede. Jadi rekan-rekan nanti yang berkaitan dengan Dede nanti bisa ditanyakan ke ketua PBH Pusat, Dr. Asido Hutabarat. Jadi rekan-rekan sekalian, saya berkapasitas berbicara sebagai pelapor. Karena kami berkolaborasi dengan terlapor, maka kuasa hukum terlapor juga di sini hadir. Dr. Asido Hutabarat dengan tim. Dapat kami sampaikan bahwa kali ini adalah gelar pertama ya, terkait dengan laporan kami ke Baris Krim, Mabos Pori. Terkait laporan yang mana kami juga belum dapat jelaskan, tapi kalau undangannya untuk kasus yang Dede dan AID. Apakah nanti akan berkembang kepada LP yang lain kami belum tahu. Habis penyelidikan, nanti kami akan beritahu lagi teman-teman, karena nanti ketua umum kami Prof. Dr. Oto Hasibuan rencananya akan hadir di sini. Belum tahu ya, bersama dengan kuasa hukum lain. Tunggu aja keterangan dari Bang Oto nanti ya. Lekan-rekan tunggu ya. Buktinya kami kan udah serahkan bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan AID ya. Terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede. Nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Hutabarat nanti. Kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa Saudara Dede dan AID telah memberikan keterangan palsu atau yang tidak benar. Kan semuanya, hari ini kami dari tim kuasa hukum terpidana datang ke Baris Krim ini atas undangan penyelidik. Yang akan tentu saja mungkin meminta keterangan kami dan kemudian menggelar perkaranya. Tentu saja ada hal yang menarik dalam hari ini adalah, akan kami ajukannya satu bukti tambahan baru. Dimana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Silahkan, Teg, menghibuti bukti tambahan. Oke, baik, rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan, kami hadir bertiga. Saya dengan Bang Ruli adalah mewakili kuasa hukum dari 6 terpidana. Di sebelah kanan saya yang pakai batik itu ada Dr. Asido Hutabarat, Ketua PBH Pradipusat. Beliau adalah koordinator untuk kuasa hukum Dede. Ya. Terima kasih. Terima kasih.